penyebab terjadinya sehidupin di akun tiktok kalian teman-teman konten kreator sebaiknya kalian menghindari hal-hal tersebut halo teman-teman kembali lagi sama aku oke disini aku mau kasih tau ke kalian semua aku mau sharing-sharing penyebab terjadinya sehidupin di akun tiktok kalian teman-teman jangan lupa like komen subscribe and share pusing-pusingan aku agar aku udah semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat ke depannya teman-teman nah disini aku mau jelasin 5 penyebab bahwa akun tiktok kalian terkena sehidupin teman-teman yang pertama adalah kalian dianggap sebagai spam teman-teman jadi maksud dari spam yaitu kalian terlalu sering melakukan aktivitas di akun kalian teman-teman kalian terlalu sering komentar kalian terlalu sering melakukan like kalian terlalu sering melakukan share dan follow di akun-akun orang lain nah penyebab yang kedua adalah sedang mencari seragam kerja yang nyaman dan berkualitas jangan khawatir di order seragam.com aja order seragam.com sudah melayani pengesanan ke seluruh wilayah Indonesia semua produk kami pre-order menyediakan wear pack full dari ukuran M sampai dengan double XL bisa desain sesuai permintaan video kalian atau konten kalian terdeteksi melanggar hak cipta orang lain teman-teman contohnya kalian menggunakan audio artis atau audio orang lain nah disitu kalian dilaporkan oleh pemilik suara tersebut jadi biasanya konten yang terdeteksi si doband tidak ada audionya atau gambar suara itu biasanya silang ya teman-teman nah yang ketiga biasanya video itu melanggar konten dewasa teman-teman biasanya berbentuk kekerasan berbentuk sara dan berbentuk hal yang berbau 18 plus gitu jadi sebisa mungkin kalian harus menghindari konten-konten yang berbau seperti itu ya teman-teman nah yang keempat konten kalian biasanya mengandung konten yang illegal teman-teman biasanya kalian menyatakan ada senjata tajam narkoba dan lain-lain yang dideteksi oleh tiktok itu adalah sesuatu hal yang negatif teman-teman nah yang kelima adalah kalian biasanya menggunakan dua akun tiktok di dalam satu handphone nah ini biasanya sering terjadi di kalangan anak remaja ya teman-teman jadi untuk kalian yang merupakan konten kreator sebaiknya kalian menghindari hal-hal tersebut oke tadi lima penyebab mengapa akun kalian terkena sidobain nah saranku kalian harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan akun tiktok kalian apalagi kalian yang merupakan konten kreator di tiktok teman-teman oke sekian penjelasan dari aku semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe, dan share postingan-postingan aku agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat hidupanya teman-teman see you selamat menikmati